Hai guys, what's up? Terima kasih itu Jangan lupa Like, Comment, Share, Subscribe Di bawah ini Dan diberikan lonceng Masjidikasi agar kalian tidak Keputusanan video-video Nelan-Nelan Ingatkan, kalian suka di itu Tidak di video Alias terang Oke, jangan lupa See you Halo guys Bertemu kembali dengan Kakak Herbert Cipi Manalu Pada channel Yeti Yang kakak miliki Saya ucapkan terima kasih Dan selamat bergabung Buat adik-adik sekalian Yang tetap stay tune Di channel yang kakak miliki Oke guys Pada kesempatan kali ini Kakak akan Menampilkan video pembahasan Soal Olimpia Delos P 2020 Bidang Olimpiade Kimia Yang diadakan pada tanggal 15 Februari 2020 Yang kemarin Nah untuk sesi kali ini Kakak akan Menyajikan video Part 1 Jadi ada terdiri Atas beberapa part ini ya Adik-adik sekalian bisa Bantengin terus Video yang kakak miliki Sehingga adik-adik bisa Memanfaatkan Video-video yang Kakak publis ini Sebagai bahan persiapan kamu Nantinya Dalam menuju ke KSN Kimia 2020 Yang direncanakan Akan dilaksanakan Awal bulan Maret ini Oke Buat adik-adik yang Belum Apa Belum Men-subscribe Ya Segera Dibantu ya Video channel kakak ini Klik like Share dan subscribe Agar Video channel kakak ini Semakin Berkembang Oke kakak rasa itu saja ya Nah kita langsung aja Ke pembahasan soal Olimpiade Lospi 2020 Selamat Menonton Dan semoga bermanfaat Check it out Soal nomor 1 1,248 gram Sampel padatan putih Dicampurkan dengan 50 ml air Dan 100 ml HCL 0,5 molar Ditambahkan Campuran kemudian diaduk Hingga reaksinya Berlangsung sempurna Kelebihan HCL di dalam lerutan Membutuhkan 36 ml NOH 0,2 molar Untuk mencapai titik ekivalen Dalam titrasi Apakah padatan putih tersebut Oke ini ada 5 opsi ya Ada sekalian A. MGOH 2x B. CAOH 2x C. ZNO D. C. UO E. AGOH Oke baik Ada sekalian Langsung aja kita bahas nih Nah jadi kalau kita perhatikan ini Pada soal yang tertera di Ini Di video ini ya Di layar ini Pada reaksi tersebut Katanya nih Padatan putih yang dicampurkan Dalam air itu kan Kemudian di Diresekan dengan HCL Nah ternyata ada sisa Sisanya itu katanya di Dititrasi dengan NOH Dimana banyaknya NOH yang diperlukan Itu adalah 36 ml Dengan konsentrasi 0,2 molar Agar dicapai titik ekivalen Nah adik-adik masih ingat kan Bagaimana yang dikatakan titik ekivalen Titik ekivalen itu adalah Suatu titik dimana Ketika Asam dan basah Dalam hal ini Jumlah mol Ion H plus dan OH minusnya Itu sama dengan Adalah sama Sama-sama habis Maka dengan demikian Langkah pertama yang kita lakukan adalah Kita pastiin dulu Ketika ini HCL dititrasi Berapa banyak sih jumlah mol HCL yang berlebih itu Oke kita langsung aja Kita masuk ke perhitungannya Ingat ya Karena pada titik ekivalen itu Jumlah mol Ion H plus sama dengan jumlah mol Oh amin Sehingga dengan demikian Jumlah mol H plus itu sama dengan 36 ml Kali 0,2 molar Diperoleh 7,2 mili mol Oh ternyata Ada sebanyak 7,2 mili mol Ya HCL yang Yang berlebih Nah berarti Dengan demikian Banyaknya mol HCL yang bereaksi itu berapa Ketika dia bereaksi dengan padatan Logam Nah ada-ada bisa lihat disini Mula-mula HCL yang disediakan kan 100 mili liter nih Konsentrasinya 0,5 Berarti ada sebanyak 50 mili mol ya Ada sekalian ya Jumlah molnya Nah yang sisa 7,2 Berarti yang bereaksi itu ada Semuanya berapa 50 dikurang 7,2 Maka diperolehlah 42,8 mili mol Sehingga jumlah molnya adalah 0,048 Nah selanjutnya 0,048 mol yang kita peroleh ini Kita gunakan untuk menentukan Siapa sih padatan logam ini Masut Dengan cara menentukan Masa masing-masing jad Yang ada di dalam OSI ini Mana kira-kira yang Nilai masanya sama dengan Masa sampel yang tertera di dalam soal Nah gimana caranya Oke kita gunakan konsep stoichiometri Artinya ada sekalian Ini masing-masing jad yang tersedia Di opsi A sampai opsi E Itu kita reaksikan dengan HCL Terus kita tentukan Berapa ini Berapa Masa masing-masing jad ini Ketika bereaksi dengan HCL Dengan menggunakan konsep stoichiometri Ternyata dari perhitungan Kita peroleh Logam yang dimaksud itu adalah Padatan logam putih yang dimaksud itu adalah MgOH 2 kali Maka dengan demikian Jawaban yang paling tepat Untuk soal ini adalah A Oke bagaimana sekalian Cukup mudah kan Oke baik Kita langsung Kita bahas Menuju ke soal 2 Soal nomor 2 Suatu larutan mengandung CS4 3 kali 2 min Dengan konsentrasi 0,0150 molar Dalam sebuah titrasi 25 ml larutan ini Bereaksi secara sempurna Dengan 23,44 ml Larutan FES4 0,0320 molar Dalam reaksi dihasilkan FES3 plus Sebagai produk Dalam larutan Dalam reaksi ini Beberapa Tingkat oksidasi Akhir C A 0 B plus 1 C plus 2 D plus 3 E plus 5 Oke baik Jadi kalau kita mati nih Dari soal yang tertera Di soal nomor 2 ini Ini Ada 2 konsep Yang harus kita pahami ya Di sekalian Yang pertama itu adalah Adik-adik harus pahami Konsep titrasi Yang kedua itu adalah Itu Yang berhubungan dengan Redox Oke baik Nah jadi langkah pertama Yang kita lakukan Untuk menyelesaikan soal ini Kita tuliskan dulu Reaksi oksidasi Yang berlangsung Pada FES Jadi ada Ada bisa lihat disini FES4 itu Katanya Ketika direaksikan Menghasilkan FES3 plus Sebagai produk Maka Kita dapat tuliskan Menjadi FES2 plus Menjadi FES3 plus Dan Membebaskan Satu buah elektron Nah Jadi Kalau kita Ionisasikan FES4 ini Maka Kita akan peroleh Jumlah mol ion FES2 plus Ini itu sama Dengan jumlah mol FES4 Yaitu sebesar 0,032 Dikali 23,44 ml Sama dengan 0,750 ml Nah Jadi Dengan demikian Karena jumlah molnya Adalah 0,750 ml Maka jumlah mol Elektron Sebanding dengan jumlah mol Fe2 plus Ini Fe2 plus Ya ada sekalian Mohon maaf Maka Di prolela Jumlah mol elektron Itu sama dengan 0,750 ml Oke ya Bisa ya Ada sekalian Lanjut Kita lihat kembali Soalnya Jadi Katanya nih Ada satu larutan Mengandung CS4 3 kali ya 2 min Nah Jadi Disini nanti Ketika dia Direaksikan dengan FES4 ya Dia nantinya Akan menghasilkan Ion CE Ya CE Muatan plus Hanya saja Disini kita belum tahu Berapa Maka dapat kita tulis Menjadi seperti ini CS4 3 kali 2 min Tambah XE Menghasilkan CE Dengan muatan 4 kurang X Positif Ditambah dengan 3 ion S4 2 min Oke Nah Jadi Kita lihat disini Ada berapa CS4 yang digunakan Itu ada sebanyak 0,0150 Ya kan Molar Dikali dengan 25 ml Jadi ini ditirasi ya Ditirasi dia ini Dengan FES4 Nah Sama dengan berapa 0,375 ml Maka dengan demikian Jumlah mol Setelah kita dapat nih 0,375 ml Selanjutnya kita Tentukan Berapa sih nilai X Yang diterima Ya Berapa sih jumlah elektron Diterima oleh si CS4 3 kali 2 Ini Nah kita pakai Konsep mol ya Mol sama dengan X Dikali dengan 0,375 Jadi tadi kan sudah kita dapat nih Jumlah mol elektronnya itu Adalah 0,750 ya Oke Sama dengan 0,375 X Sehingga X sama dengan 0,750 Dibagi 0,375 Maka X nya Maka X nya Sama dengan 2 Oke Nah karena X nya ini Sudah kita dapat Nilainya adalah 2 Selanjutnya ini kita Substitusikan kemari Sehingga didapatlah CE 4 kurang X Plus Sama dengan CE CE 4 kurang 2 Plus Sama dengan Ion CE 2 Positif Sehingga dengan demikian Karena sudah kita dapat Nilai X nya sama dengan 2 Maka jawaban yang Paling dapat Untuk Soal ini adalah C Yaitu Besar positif 2 Oke Bagaimana Ada sekalian Cukup jelas bukan Oke Baik Terima kasih Jika ada Ada sekalian Dapat memahami Penjelasan Soal nomor 2 ini ya Oke Kita langsung aja Masuk ke pembahasan Soal nomor 3 ya Ada sekalian Oke Tetap semangat ya Oke Sebanyak 1,25 gram Sampel CaCO3 Dipanaskan Hingga terures Secara sempurna Menjadi CaO dan Karbon dioksida Berapakah Volume gas Karbon dioksida Yang akan dihasilkan Jika diukur pada Tekanan 745 Tor dan 25 derajat Celcius A 167 ml B 205 ml C 244 ml D 291 ml E 312 ml Oke Baik Ada sekalian Kalau kita amati Soal ini Ini berkaitan dengan apa Stoichiometri Reaksi Ya Ada sekalian Stoichiometri reaksi Jadi Langkah pertama Yang kita lakukan adalah Kita tuliskan dulu Reaksi Pengurayan Daripada CaCO3 Ketika dia dipanaskan CaCO3 Dipanaskan Akan terureng menjadi CaO Dan CaO2 Nah Ada yang bisa lihat Ada berapa banyak CaCO3 yang digunakan Ada sebanyak 1,25 gram Ini langsung kita Rubah ke dalam Mol Ingat Dalam Stoichiometri reaksi itu Semua Jat yang diketahui Harus dinyatakan Dengan mol Agar bisa Kita menentukan Jat-jat lainnya Dalam jumlah Yang diminta Oke ya Jadi ini kita Rubah dulu Maka Didapatlah Ya Mol Sama dengan 1,25 Dibagi 100 Jadi masa CaCO3 yang diketahui Ini dibagi dengan Masa molekulnya Atau masa molar Maka didapatlah 0,0125 Mol Selanjutnya Ada sekalian Kita lihat Pertanyaannya Volume gas CO2 yang dihasilkan Itu berapa Saat ini dipanaskan Ingat Di dalam Konsep stoichiometri itu Supaya bisa Kita tentukan Berapa Si volume gasnya Ada Dua hal Yang harus kita ingat Yang pertama Adalah Jumlah mol Gasnya Harus kita ketahui Yang kedua adalah Suhu dan tekanannya Juga harus diketahui Sehingga nanti Kita akan bisa Tentukan Berapa banyak Si volume gas CO2 yang dihasilkan Pada reaksi ini Oke baik Jadi pertama sekali Kita hitung dulu Berapa sih jumlah mol CO2 yang dihasilkan Nah disini kan Sudah diketahui Ya Bahwasannya Banyaknya CO3 yang dipanaskan Itu ada Sebanyak 0,0125 mol Maka Banyaknya CO2 Yang dihasilkan Berapa Ingat Koepisien itu kan Ekivalen dengan jumlah mol Karena disini Koepisien CO3 Terhadap CO2 Itu sama dengan 1 banding 1 Maka dengan demikian Jumlah mol CO2 Sama dengan Jumlah mol CO3 Yaitu sebesar 0,0125 mol Sehingga dengan demikian Karena sudah kita peroleh Jumlah molnya Langsung kita Hitung Berapa volumenya Oleh karena disini Suhu dan tekanan yang digunakan Adalah suhu Pada keadaan tertentu Maka volume gas itu Bisa kita Hitung Dengan menggunakan Persamaan gas ideal Masih ingat tadi sekalian Bagaimana persamaan gas ideal itu Iya Bagus sekali Yaitu P Yaitu P kali V Sama dengan N Kali R Kali T Dimana P itu adalah tekanan V itu adalah volume N itu adalah jumlah mol R itu adalah konstanta Nilainya 0,08205 Dan T itu adalah suhu Nah Dalam soal Tekanannya itu Dinyatakan dengan Tor Sementara Untuk menentukan volume Dengan menggunakan Persamaan gas ideal Itu harus dinyatakan Dalam satuan ATM Maka ini harus kita Rubah dulu Diperoleh 745 tor Itu sama dengan 0,98 ATM Dah Kemudian suhunya juga Harus dinyatakan Dalam kelvin Ini kita rubah dulu Ke dalam kelvin Jadi 25 derajat celcius Itu sama dengan 298 kelvin Sehingga dengan Demikian Dapatlah kita Hitung volume gasnya ya Jadi 0,98 Kali volume Sama dengan 0,0125 Dikali 0,08205 Dikali 298 Sehingga kita Perolah Volumenya itu adalah 0,312 liter Nah Dalam soal kan ini Satuan volumenya Diminta dalam militer Maka ini harus kita Rubah kembali Kedalam militer Ingat 1 liter itu kan Sama dengan 1000 mililiter ya Maka Kalau ada 0,312 liter Berapa volumenya Oke Bagus sekali Sekalian Itu sama dengan 312 mililiter Sehingga dengan demikian Jawaban untuk soal Nomor 3 ini Yang paling tepat adalah Iya E Yaitu 312 mililiter Oke Bagaimana sekalian Sudah 3 soal Yang kita bahas Pada part 1 Di Soal Olimpia D LOSPI 2020 ini Semoga Dari Pembahasan ini Banyak hal yang Bertambah ya Pengetahuan kamu Di dalam Mempersiapkan diri Menuju Kepertarungan Kompetensi Sains Nasional 2020 Yang akan Diadakan Bulan Maret ini Kita semangat Jangan pernah Ada kata menyerah Dalam Belajar Berlatih Supaya Hasil yang Kamu Proleh nanti Itu sesuai Dengan usaha Yang telah Kamu Kerjakan Bravo Buat kamu Salam dari Kakak Herbe CB Manalu Bye Bye